Halo guys, apa kabar semuanya? Pada malam hari ini saya mau memperlihatkan si hutan saya yang hutan yang kedua Ini sudah kurang lebih satu minggu disatukan Jadi murai ini kalau dibilang jodoh ya akur lah ya gitu Belum bisa kita mengatalkan jodoh Tapi disini yang membuat saya belum bisa masukkan murai ini adalah Karena yang betinanya masih agak liar Masih agak liar Maksudnya yang agak liar ini dia kalau melihat manusia itu dia langsung terbang-terbang Tapi ini sudah sehari ini kayaknya dia sudah agak kurang Soalnya kalau siang itu saya taruh di bawah ya Ini kandangnya saya taruh di bawah di tempat di pinggir jalan atau lalu lintas orang yang di rumah ini Jadi memang saya sengajain Kadang kalau saya lagi nyantai di lantai gitu di bawah Ya saya turunin juga Saya dekatkan jarak palingan setengah meter dari saya Saya biarkan sampai dia capek sendiri Nah jadi Jadi tidak tahu ini kebetulan entah gimana memang rezeki mungkin ya Nah itu Hampir seluruh bahkan seluruh lah bukan hampir lagi sudah seluruhnya sekarang Seluruhnya ngurah guys Jadi 8 kandang itu ngurah semua Dan kemarin ada satu kandang yang saya bilang inilah harapan untuk ke depan Dan ternyata betinanya juga ngurah Jadi Ya sekarang sudah semuanya bisa dikatakan ngurah Ganti bulu Off produksi Padahal penjantannya sudah siap itu Sudah mengangkut sarang ke dalam gelodok Tapi betinanya ya belum karena Ngurah tadi ya Gak bisa Burung kalau kondisi ngurah kebanyakan itu ya pasti stop produksi gitu ya Karena dia lebih fokus ke bulunya Memang ada juga Murebatu yang tidak memikirkan Kondisi Bulunya atau kondisi dia lagi ngurah Dia tetap Berproduksi ada Cuman yang gak banyak itu spesial lah bagi saya Cuman kasihan juga sih Nah Disini juga kesalahan saya kenapa banyak ngurah itu karena Saya cabut itu ya Karena kalau dicabut dia bakal ngurah memang Tapi pada masanya tapi ya Misal sudah satu tahun Tiba-tiba kita cabut Dia ngurah dia guys Kecuali Kalau baru ngurah kita cabut Ya gak masalah sih sebenarnya Jadi gitu Jadi untuk teman-teman yang baru bergabung Nah itulah Mungkin anda tidak memantau video di Kobe TV setiap saat Nah makanya itulah gunanya Subscribe atau bergabung di Channel Kobe TV Supaya tahu Perkembangan Penangkaran ini Kemudian juga Pelajaran yang kita dapat di Penangkaran ini Nah ini sebenarnya tadi Saya buat video ini Saya mau memperlihatkan ke teman-teman Bagaimana sih Ciri-ciri Murai batu yang Sudah birahi Nah ini Yang mau saya lihatkan adalah Dari kedua murai batu ini adalah Ada salah satu yang sudah birahi Ada yang belum Jadi gimana sih Ciri-cirinya Nah Jadi ciri-cirinya Biasanya dia mendekat terus Contohnya betina itu Dia terbang-terbang Nanti mendekat Ke pejantan Gak mau jauh gitu ya Gak mau dia tidur di bawah Atau di Agak jauh Nah itu dia mendekat ya Baru saya bilang Udah mendekat-dekat ya Tapi pejantan itu Belum Kalau saya lihat Dia belum birahi Kenapa begitu Karena kalau pejantan Sudah birahi Biasanya dia udah Ngerayu-ngerayu Kemudian Juga sudah Gacor Gitu ya Ya Dan masih banyak lagi Yang bisa Memperlihatkan Si pejantan itu Birahi Nah ini kalau Tandanya dia Belum birahi Ya itu Kalau didekatin Mulutnya Yang nganga-nganga Gitu ya Diam Tapi kalau pejantan Sudah birahi Dia biasanya Ngerayu-ngerayu Nunduk-nunduk Gitu ya Perhatian lah gitu Kalau dimasukkan Glodok Eh masukkan glodok Kalau dimasukkan Kekandang tangkaran Dia biasanya udah Ngakut-ngakut sarang Mancing betina Gitu ya Nah ini kalau saya Perhatikan Malah betinanya Yang udah mulai Birahi Ini Dia selalu Mendekat ke pejantan Pejantan ke bawah Dia pindah juga Di bawah Pokoknya dia Pengen dekat terus Gitu lah Pengen Gak jauh Gak mau jauh Gitu ya Dekat terus Mau Sampingan terus Gitu ya Ini untung aja Si pejantannya Gak Mungkin Cocok ya Mungkin saya bilang Ini bisa Bisa saya bilang Cocok Soalnya ini kemarin Juga sama orang sebelumnya Udah dijodohkan Tapi Gak cocok Gitu ya Jadi Dia Dia nyerang Betinanya Nah kemudian Kalau yang ini Gak diserang Gitu ya Berarti dia Cocok gitu ya Nurai ini juga udah Itu kan Masih agak liar ya Udah bunyi ya Pejantannya Ini cuman ya Nah itu Dekat terus ya Kalau dibilang Gacor itu Ya belum sih Belum Karena Hutan itu Sangat susah Untuk gacornya Tuh Betinanya udah mulai Gak begitu Gerabakan sih Kalau kemarin Ketemu orang itu Dia langsung Numpur-numpur Nah itu Dekat lagi kan Bisa Numpur-numpur Ya Sampai Pinggir-pinggirnya Itu habis Tapi gak sampai habis kok Ini alhamdulillah Udah mulai Ya cuman Itu loncet-loncet aja Besok kalau udah mulai Agak Tenang Dia gak Apa namanya ya Gak Gerabakan Gitu Udah Cuek gitu ya Ada orang lewat Ada cuek Ada orang gerak Cuek Nah itu baru nanti Akan kita masukkan Ke dalam Kandang tangkaran Kenapa kok Harus seperti itu Ya karena Kita Saya pengalaman Karena banyak juga itu Teman ngambil Murai betina Dari hutan Itu Enggak Mau buat-buat sarang Selama 6 bulan Jadi Alasannya Ya itu Tadi Karena dia Masih liar Saya lihat Kelihat Nampak orang aja Kita mau ngasih makan Itu dia udah Gerabakan Jadi otomatis Burung itu Enggak Adaptasi Enggak Apa ya Enggak nyaman Gitu ya Enggak nyaman Sama lingkungannya Jadi kalau dia Sudah nyaman Sudah enggak masalah Sudah abai Dengan lingkungan Sekitar Atau bisa dibilang Sudah adaptasi Itu Pasti burung Bakal produksi Dengan tenang Ini Ini kalau saya Bilang birahinya Udah birahi Ini kayaknya Karena kenapa Ini betinanya Pas sekali Habis ngurak Ini kemarin Ngurak Waktu saya tukar Pejantan itu Itu dia Lagi dorong ekor Tapi udah selesai Dorong ekor Ini palingan Selesai dorong ekor Sekitar Satu apa dua Minggu paling lama Nah jadi Masa ini Memang pas Untuk Murai batu ini Masanya birahi Gitu ya Sudah siap lah Tapi ini masalahnya Pejantannya Kayaknya Udah agak Mau ngurak Ini guys Soalnya sudah saya lihat Bulunya udah banyak Bulu tua Tapi kalau memang Nanti kita cepat-cepat Masukkan Mudah-mudahan Belum ngurak Tapi walaupun ngurak Ya gak apa-apa lah Biar untuk Pemantapan lagi Jodohannya ya Biar jodohnya Lebih mantap lagi Gitu Tuh Anda udah bisa Lihat sendiri ya Petinanya udah Tuh Dekat terus Gitu ya Padahal Apa salahnya sih Tidur di bawah Gitu loh Ini gatal Betinanya Bagus nih guys Nah tuh Dekat terus ya Dia bukan Mau ngajak berantem Kalau dia mau ngajak berantem Pasti udah dicotok Yang dekat dicotok Dekat dicotok Itu dia Bisa dibilang Merasa nyaman Dia dengan Dengan pejantan Di sampingnya Gitu ya Ya tuh Lagi klop-klopnya Gitu guys ya Tuh Jadi nanti kita tunggu Mudah-mudahan Bisa Berproduksi Dengan lancar juga Supaya Bisa Nutupin Inden Apa Indenan Teman-teman Bisa Bukan Menutupi sih Memenuhi Memenuhi Permintaan Teman-teman Yang udah lama Menunggu Anakan Dari Kobebe Saya juga gak tau ya Saya juga Gak tau Dan ini mungkin Memang Takdir dari Tuhan Entah kenapa kok Langsung Lapan-lapannya Ngurak Tapi memang Masa ngurak sekarang Saya tanya Dimanapun Penangkar-penangkar lain Juga Lagi zong-zongnya Lagi kosong-kosongnya Tapi memang Tetap ada juga Yang produksi Tidak Tapi Kebanyakan ini Bukan semuanya Kebanyakan Murak Masal Untuk saat ini Tuh Mungkin anda udah lihat Ciri-ciri Betina yang Birahi Itu Betinanya udah siap tuh Insya Allah Saya rasa nanti Kalau kita masukkan Udah Mau ngangkut sarang Itu kayaknya guys Mudah-mudahan Tinggal Pejantannya aja Lagi Udah Udah mau Apa belum Dia untuk Kawin Karena kondisinya Ya seperti itu ya Tuh Nah Jadi oke Mungkin cukup sekian dulu Video saya Untuk hari ini Ikuti terus Video-video saya Karena Saya akan membahas Tentang Sekutaran murai Maupun itu masalah Ataupun Hal-hal baru Tentang murai batu Untuk kita Pelajari Sama-sama Ya kalau ada musibah Kita pelajari Sama-sama Apa kendalanya Apa masalahnya Kalau saya dapat Berita baik Akan saya sampaikan juga Di video-video Di Channel Kobe TV Pastinya Oke guys Jadi cukup sekian Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Kualaikum warahmatullahi Sampai jumpa